Hai, balik lagi bersama saya Yoga di channel YouTube MikroTik Indonesia channel ini akan memberikan tips dan trik mengenai pengelolaan jaringan khususnya penggunaan alat-alat MikroTik di video kali ini saya akan mengulas sebuah tool di MikroTik yang bisa kita gunakan untuk memantau sebuah host dan juga memiliki kemampuan untuk eksekusi script pada saat terjadi perubahan status pada host tersebut penasaran? sebelum lanjut jangan lupa klik Subscribe dan tekan tombol lonceng agar bisa mendapatkan update ketika kami upload video terbaru selain fitur-fitur utama untuk manajemen jaringan di MikroTik juga dilengkapi dengan tools-tools yang bisa kita gunakan untuk melakukan monitoring ataupun troubleshooting di jaringan sebut saja misalnya ada tool email, kemudian ada bandwidth test, ada ping, traceroute dan yang akan saya bahas kali ini adalah salah satu tool yang bisa kita gunakan untuk monitoring sekaligus dia bisa mengeksekusi sebuah script yakni tools-networks network ini nanti kita bisa gunakan untuk melakukan monitoring dengan menggunakan ping atau HMP pada sebuah IP bisa IP yang ada di jaringan lokal ataupun IP yang ada di internet yang nantinya si network ini akan melihat perubahan status dari host tersebut ketika host tersebut up nanti akan ada script yang bisa kita eksekusi kemudian ketika host tersebut down statusnya maka nanti dia juga disediakan sebuah script yang bisa di eksekusi pada saat penggantian status tersebut untuk lebih jelasnya saya sudah menyiapkan sebuah simulasi disini ada sebuah router jadi memang simulasi ini adalah sebuah jaringan yang simple yang mana disini saya mempunyai sebuah router ini saya gunakan sebagai router gateway kemudian terkoneksi ke internet melalui ether1 ether2 ini saya gunakan untuk remote ke laptop saya dan ether3 ini terhubung ke sebuah mesin yang akan saya monitoring mesin yang terhubung ke ether3 ini menggunakan alamat IP 172.16.31.5 nanti akan saya gunakan Nightwatch untuk monitoring server tersebut ketika nanti server tersebut dalam keadaan down atau tidak bisa dijangkau dari router gateway maka nanti akan mengeksekusi sebuah script di simulasi kali ini saya akan menggabungkan Nightwatch dengan tool Fetch akan saya gunakan tool Fetch tersebut untuk memberikan notifikasi ke sebuah grup telegram langsung saja kita akan masuk ke tahap konfigurasi yang pertama harus disiapkan karena konfigurasinya kita kombinasikan dengan telegram chat maka nanti yang perlu disiapkan adalah satu kita harus membuat bot telegram bot telegram ini nanti kita bisa masukkan ke dalam sebuah grup dari grup tersebut nanti kita bisa mengambil yang namanya chat ID mengenai konfigurasi atau cara pembuatan bot telegram ini nanti kalian bisa lihat di artikel digitrival.com sudah pernah dibahas yakni notifikasi gedut via telegram group nanti disitu sudah ada langkah detailnya seperti apa yang saya ambil adalah disini yang pertama adalah pembuatan bot kemudian yang kedua adalah kita bisa melihat chat ID dari grup tersebut kemudian saya juga memanfaatkan format dari tool Fetch dari artikel tersebut bedanya adalah kalau di artikel tersebut kita menggunakan The Dude untuk mengirim notifikasi ke telegram tapi untuk yang saya lakukan kali ini nanti tool Fetch tersebut akan saya trigger dengan menggunakan Netwatch setelah telegram nya disiapkan bot sudah siap kemudian sudah masuk ke dalam sebuah grup chat ID juga sudah kita dapatkan maka selanjutnya kita masuk ke konfigurasi router nya konfigurasi di router saya ini sangat sederhana jadi nanti kalau berbeda bisa disesuaikan dengan kondisi di jaringan teman-teman semua disini saya hanya memanfaatkan basic config seperti biasa untuk connect ke internet kemudian ada beberapa jaringan lokal ada LAN di ether2 kemudian hotspot di WLAN1 dan yang menuju ke server itu ada di ether3 dengan IP 172.16.31.x-24 server yang akan saya pantau atau mesin yang akan saya pantau itu ada di IP 172.16.31.5 kemudian setelah router nya bisa terkoneksi ke internet yang kedua adalah kita menyiapkan script terlebih dahulu kita masuk ke menu System kemudian Script Script ini adalah script yang akan di eksekusi oleh tool Netwatch nantinya disini saya membuat dua script ada script dengan nama Server Up dan juga script dengan nama Server Down detail nya seperti apa? saya akan coba klik dua kali jadi di dalam script ini isinya adalah ada command tool Fetch kemudian ada URL untuk masuk atau men-trigger API Telegram nya dengan API Token dari Telegram Bot yang kita dapatkan dari langkah sebelumnya kemudian text nya atau pesan yang dikirim sebagai contoh disini saya gunakan sebuah pesan notifikasi Server A sudah Up lagi ini akan di eksekusi oleh Netwatch pada saat Netwatch bisa melakukan ping ke server yang nanti akan saya monitoring kemudian ada lagi satu script dengan nama Server Down ini hampir sama dengan yang Up tadi bedanya hanya dari sisi notifikasi atau text yang dikirimkan jadi nanti pada saat Server Down yang dikirimkan adalah notifikasi Server A Down tentu saja ini bisa teman-teman custom sesuai dengan kebutuhan di jaringan teman-teman oke kalau sudah silahkan nanti bisa diingat-ingat nama dari script nya jadi disini ada Server Up kemudian ada Server Down langkah selanjutnya kita melakukan konfigurasi dari sisi Netwatch nya kita bisa masuk ke menu Tool kemudian Netwatch sebenarnya juga cukup sederhana konfigurasinya seperti ini jadi nanti kita bisa tambahkan baru kebetulan disini saya sudah punya satu Rule ini saya klik dua kali nah di sini kita bisa isikan alamat IP server atau alamat IP alat yang akan kita monitoring sebagai contoh disini saya monitoring 172.16.315 ini adalah alamat IP mesin yang ada di local area network saya yaitu 172.16.31.5 kemudian di bawahnya ada Interval jadi Interval ini kita bisa mengatur seberapa sering nanti Netwatch ini mengirimkan paket ping kemudian yang bawah adalah Time Out nanti ketika ping nya itu latensi nya mencapai 1000ms maka Netwatch akan melihat itu bahwa server nya atau host yang kita monitoring ini pada status Down kita bisa melihat bahwa pada awalnya si server ini statusnya adalah Up atau dia masih nyala saat ini Netwatch akan melakukan eksekusi script ketika nanti ada perubahan status dari Up ke Down atau dari Down kemudian dia menyala lagi kita bisa definisikan script apa yang akan di eksekusi itu pada tool Netwatch di bagian Up di bagian Up ini kita isikan nama script yang kita buat sebelumnya jadi ketika si Netwatch ini melihat bahwa host ini Up maka nanti dia akan mengeksekusi sebuah script namanya ServerUp ServerUp itu tadi isinya adalah memberikan notifikasi ke Telegram Group bahwa host atau server tersebut nyala atau sudah running kembali kemudian ada lagi tab Down disini kita juga isikan nama dari script yang sudah kita buat di langkah sebelumnya yaitu server Down maka nanti ketika status dari host tersebut Down Netwatch akan mengeksekusi script yang sudah kita simpan setelah konfigurasi Netwatch selesai kita akan coba cek apakah rule ini sudah jalan atau belum saya akan coba masuk ke grup telegram yang sudah saya buat sebelumnya yang mana botnya sudah saya masukkan contohnya adalah ini saya punya sebuah grup namanya TechSoup kemudian ini memang sudah ada notifikasi sebelumnya karena ini memang sudah saya coba sebelumnya jadi ada notifikasi server A kemudian pada saat up kemudian pada saat down ini sudah beberapa kali chatnya atau notifikasinya masuk ke dalam telegram sekarang kita coba lihat efeknya ketika servernya down kita bisa lihat juga di tool Netwatch pada bagian status untuk saat ini statusnya adalah down kemudian ada notifikasi disini bahwa notifikasi server A down pada saat nanti dia up lagi statusnya masih down kita akan coba lihat ketika terjadi perubahan status disini sudah up kemudian kita bisa melihat bahwa ada notifikasi yang dikirim dari MT Notif dalam bentuk chat ke Telegram Group dengan pesannya adalah notifikasi server A sudah up lagi tentu saja dengan sistem ini nanti kita akan lebih cepat menerima notif harapannya adalah tim IT di kantor kita akan lebih cepat merespon kejadian misalnya ada server yang mati atau jaringan yang terputus Netwatch ini nanti bisa digunakan tidak hanya untuk alat atau mesin yang ada di jaringan lokal tapi ketika routernya sudah connect ke internet maka nanti Netwatch ini juga bisa monitoring IP-IP yang ada di internet misalnya nanti kita bisa isi hostnya adalah 888 atau mungkin alamat IP publik di internet ketika nanti internetnya putus atau 888 itu tidak bisa di-ping dari router maka nanti Gateway utamanya akan pindah ke ISP lain jadi Netwatch ini tidak hanya bisa digunakan untuk eksekusi script notifikasi tapi juga bisa untuk eksekusi script misalnya seperti Queue atau mungkin perpindahan Gateway tergantung nanti script yang kita butuhkan di lapangan contoh yang saya coba tadi ini mungkin juga bisa menjadi alternatif ketika kita tidak bisa menggunakan TheDude kalau kalian ingin menggunakan sebuah sistem monitoring yang lengkap nanti kalian bisa menggunakan TheDude sebuah aplikasi monitoring gratis dari Mikrotik yang bisa menampilkan traffic kemudian di dalamnya juga terdapat notifikasi jadi notifikasi Telegram ini juga bisa dikombinasikan dengan TheDude oke sekian simulasi saya mengenai tool Netwatch terima kasih telah menonton jangan lupa subscribe dan tekan tombol lonceng kalau misalnya teman-teman ada pertanyaan silahkan langsung komen di bawah atau kalau misalnya teman-teman punya ide atau fitur-fitur Mikrotik yang ingin dibahas di video ini silahkan nanti komen aja di bawah jangan lupa share video ini agar lebih bermanfaat untuk teman-teman pengguna Mikrotik yang lain terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa di video-video kami selanjutnya